Berikutnya pemerintah memastikan untuk terus mengantisipasi situasi global yang terus berimbas pada melambatnya raca perdagangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa sudah saatnya fokus perdagangan dialihkan ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Badan Kebijakan Fiskal Pemerintah terus mengantisipasi perlambatan ekspor ke negara maju dan kini harus mulai diarahkan ke negara yang berpotensi memiliki konsumsi tinggi. Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu menilai ekspor Indonesia pada tahun 2023 di bulan Mei mencapai 21,72 miliar dolar. Amerika Serikat harus mulai didorong ke negara yang memiliki prospek konsumsi tinggi. Febrio menyebut India sebagai salah satu negara yang memiliki potensi sangat positif ke depannya. Untuk itu pemerintah akan mulai mendorong tujuan ekspor ke negara tersebut di tengah situasi dunia yang sedang tidak menentu. Kita mendorong untuk bagaimana kita melihat potensi pasar dari perekonomian-perekonomian yang masih tumbuh positif yang cukup tinggi. Contohnya adalah bagaimana kita mendorong ekspor kita mulai semakin menjajaki dan menikmati pertumbuhan ekonomi dari India dan juga beberapa negara lain yang bisa kita lihat arah ekspor kita malah semakin baik. Secara total memang sampai dengan Mei ini untuk pertumbuhannya secara nominal untuk ekspor kita itu memang minus 6,7 persen. Akan tetapi secara volume pertumbuhan ekspor kita ini masih cukup kuat di 17,7 persen.